Oke, streamnya udah dimulai. Ini apa nih? Final, Loser's Breakout. Oh, Loser's Finals? Iya, Loser's Finals, yes. Jadi, Budi melakukan aset. Dan dua orang ini udah ngalahin gue tadi. Jadinya gue terlempar dari klasemen dan gue gugur. Fuck! Pertama, gue... Gue berasa lu bisa, tapi lu pake apa? Diamond? Diamond, ya. Iya, itu salah satu karakter gue. Itu beli bakyaknya mahal. Jadi, sakti itu bakyaknya. Oke, ini udah... Ini, kayaknya udah mulai sih. Iya. Tampaknya Kingnya udah mulai menyerang. Menekan Kay. Kenapa dia gak pake Kensaw ya? Kenapa dia pake Kensaw aja melawan gue? Kayaknya Aseng agak sentimen sama gue gitu. Sengaja ya. Kayaknya memang pengen ngejatohin gue gitu. Secara gak langsung. Ini namanya musuh dalam stream. Oh. Hahaha. Nah, nah. Just kidding. Ini siapapun yang menang, ini akan ngelawan Cuan di final. Ya, dia udah juara. Dan harus ngelawan Cuan 2 set betur-turut. Karena dia dari loser's bracket. Dan Cuan itu belum pernah kalah ya. Dan ini tampaknya keadaan karakter seimbang. Sama-sama main zoning. Kayaknya tampaknya agak sedikit tertekan. Ya, itu safety jurusnya brengsek gitu. Kalau gue liat kayaknya King lebih, zoning-nya lebih gila lagi. Ya, si King ini kalau lo main zoning-nya agak jauh, lo susah. Kecuali kayak tadi dia pake duolon ya. Nah, itu malah King yang kerepotan. Karena zoning-nya duolon jauh lebih. Kakinya kan tracking, lo mau dimana aja pasti kena gitu. Pasti kena ya. Nah, ini Raiden salah satu karakter Grapper. Yang kurang lebih damage-nya hampir gede. Hampir sama kayak Goro Diamond. Oh, sama. Iya. Oh, aduh. Bantingannya. Grappernya hampir kena. Ya, Venom Strike. Iya, Budi terus menekan. Oke. Ya, tampaknya pertarungannya agak tight ya, ketat. Iya. Iya. Banting terusnya. Grapper siapa sih? Banting-banting. Iya, malah King lebih kebanting. Oh. Oke, berarti dibanting. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Satu. Satu. Tabrak. Iya. Dibanting lagi. Iya, dibanting lagi. Oh. Bagaimana caranya pegulat dibanting oleh bukan pegulat. Iya. Ini sesuatu zoning. Oke, oke. Aseng. Ada apa? Aseng ini tidak melepas bantingannya. Tapi kalau dia, tadi lo kalah sama huanya. Iya, wajahnya ini, tangannya itu ya. Oh ya. Itu safety banget. Oke. Gue gak bisa ngapa-ngapain kalau dia ngeluarin gitu terus. Kalaupun gue ngeroll pakai power. Iya. Itu gak bisa diapa-ngapain. Jadi gue tuh bisa ngeluarin. Ya, jadi itu jurus emang selin. Berarti bisa dibilang termasuk karakter yang brengsek juga tuh. Nah, rata-rata punya jurus yang brengsek sih. Kalau kayak karakter gue, Diamond. Dia kekuatannya ada di kaki kan. B dan E nya itu bagus banget. Terus, sekali Grapper. Oh, karena? Langsung magic 2 power banyak juga. Nah, ini tampaknya Budi. Aduh, iya. Tampaknya, pertandingan akan menangkan oleh Budi. Karena dia jarang gagal combo HD. Dan ternyata benar. Karena hanya HD 85% atau semacamnya itu. Iya, betul. Bahkan kalau menggunakan 4 power bisa 1000 pass. Oke. Dari awal itu mark. Kalau mark helmnya dari ini. Part stock, hyper rifle itu bisa makan darah sampai dari awal sampai akhir abis. Abis. 1000 damage-nya. Oh, jadi 1000. Setiap karakter darahnya 1000. Iya, betul. Oke. Dan gue lihat buah itu rada mirip sama... Joe Higashi, betul. Bedanya Joe Higashi ada angin. Kalau dia nggak ada. Oh, kalau dia nggak ada ya. Iya, tapi summit-an dia lebih bagus. Dan Joe nggak ada magic grapper. Si wajahnya ada. Oh, oke. Bedanya begitu. Cuman kalau dari segala aspek, wajah itu lebih unggul dibandingin. Lebih unggul. Dan lebih brengsek ya kelihatan. Iya, tampaknya aseng mengganti ya. Kayaknya dengan duolon. Duelannya ini semoga bad matchupnya dari king bisa memenangkan pertandingan ya. Tapi kalau kingnya ganti taktik ya kita nggak tahu juga. Ya, kedudukan sementara budi 1, aseng 0. Tuh, pain zoning. Gue nggak bisa memilih siapa-siapa tapi gue aseng. Nice. Karena aseng adalah secara nggak langsung lambang dari FS guard yang tidak tersebut. Lihat, kingnya hanya bisa di pojok. Oh, iya. Tampaknya lengah. Kombo. Nice, kombo. Ya. Terus ditekan. Ya. Nice, kombo. Baik. Ada sakit juga ya kalau siap. Ya. Satu hit lagi. Iya. Kena kombo. Yes. Nah, itu lah. Apa ya kayak gitu? Emang itu EX? Oh, EX-nya. Itu kalau pas di trackingnya itu mental. Bisa di magic. Kalau biasa hanya kayak mundur-mundur aja. Oke. Seperti kalau bilang king itu Batman sampai duel on. Jadi ya bisa dibilang bisa menang dengan muda. Bisa denang ya. Iya. Ya duel onnya masih ada. Iya setengah dan hyperdrive nya masih full. Iya. Shenmue juga hyperdrive nya full. Power ada satu. Ini Shenmue karakter yang cukup kuat dan cepat juga. Iya. Dengan-dengan kombo ya. Satu kombo. Tampaknya duel onnya. Kalah. Oke. Next match itu ada Raiden. Nah ini Ahmad bilang menjijikan tadi. Kalau tadi warnanya kuning. Iya kuning sekarang hitam ya. Mungkin karena yang tadi koton jadi belum dicuci dilepas dulu. Ya ini. Oh next. Oh kena. Kalau counter itu bisa tektok gitu. Tapi untungnya nggak counter. Oh nice. Ternyata Asing menahan B. Luar biasa kombo saya kena. Iya. Dan Raiden memenangkan pertandingan ini. Itu damage nya kalau EX itu gede banget. Oh kalau EX gede ya. Asing emang dari dulu kalau pakai Raiden itu. Susah di kalahin ya. Apalagi wajahnya gue sebel banget lawan wajah ini. Iya wajah ini. Oh iya. Ini salah satu karakter unggulan dari Budi. Budi selalu pakai Kim kapal. Iya itu banyak banget. Gue suka Kim karena supernya. Oh sama gue juga suka. Supernya keren banget. Keren sekali emang. Nah ini crouching B nya itu. Bawah B nya itu mengganggu sekali ya. Itu sekali kena toil bisa jadi kombo hyperdrive. Iya bener. Lihat ini. Pasti bentar lagi Budi ngawarin hyperdrive. Karena hyperdrive penuh power ada. Oh iya hyperdrive ada penuh ya. Cukup. Itu akan menghabiskan darah Asing 800. Lumayan gede juga. Iya. Itu gede banget berarti. 800. Asing harus hati-hati. Nah ini dia. Oh iya masuk. Yah. Budi menggagalkan kombonya. Ya. Iya. Oh nice. Nice. Kombo by Asing. Ya Asing mampu. Pecah. Asing. Oh. Kena. Dua. Sekarang sama ya. Iya. Gak boleh ada satu kesalahan lagi. Yes. Oh nice. Asing win. Nice by Asing. Asal lo informasi aja ya. Kalau dia udah minum terus dia pecahin hyperdrive ya. Itu jurus gak bisa diapa-apain. Oh gak bisa dipapain. Iya. Dia gak boleh pukul balik. Dia gak boleh balik. Dia cuma bisa nahan sampai hyperdrive nya habis. Mabuknya habis. Oh. Oke. Oke. Atau salah satu hyperdrive atau yang mabuknya habis. Baru dia bisa dibalas. Oh. Baru bisa dibalas. Iya. Itu salah satu karakter yang wajar sih. Karena dia pake hyperdrive nya full. Dan. Apa namanya. Pake power juga. Power power. Jadi dia gak bisa diapa-apain. Kalau lo coba-coba berontak. Ya lo sama aja bunuh dia. Oke. Sekarang. Dualan lagi ya. Dualan nya Asing ya. Skor sementara satu-satu. Asing memenangkan pertandingan kedua. Dengan wajai. Ya. Banting. Oh. Nice. Nice. Ya. Ah itu kombonya juga. Kalau lagi jatuh CD tiba-tiba bisa dibalas. Iya. Oh. Reversal yang bagus. Apakah mati. Iya. Dualan nya mati. Kali ini duelannya terkapar oleh King. Tampaknya King jadi jago banting ya. Iya. Dari tadi banting-banting terus. Iya. Langsung dibanting. Oh nice. Nice poking by Raiden. Dan menutaskan pertandingan ini. Iya. Asing tampaknya akan menjadi juara. Oh. Saya mendukung. Tapi ya gue juga mendukung Asing. Setelah mungkin. Kalau Asing menang kali ini. Oh yes. Dia akan melawan cuan. Budi. Melawan ini juga gue mendukung Budi. Yes. Indonesia gak boleh kalah. Yes. Yes. Oh no. Oh. Nice sekali. Banting lagi. Nice. Bantingan yang luar biasa dari Asing. Iya. Di sudut-sudut. Oh. Dari belakang. Dari belakang. Hahaha. Oke oke. Ini Raiden karakter gendut tapi cepet sekali. Iya. Keluarin jurus racun. Tabrak. Oh. Bisa dibating ya. Oh nice. Ya. Apakah Raidennya mati? Iya. Pijet lagi. Oh oke. Yes. Raidennya C. Ini karakter Budi yang cukup kuat. Shen Wu. Dia kalau ada hyperdrive lu juga mesti hati-hati. Oh. Semua karakter dia kalau udah keluarin combo. Oh my god. Itu minimal paling sedikit darahnya lu habis bisa. 600 something lah. Iya. Lumayan. Asing. Dualonnya eh sorry. Wajahnya bisa dibilang cukup karakter andalan dia banget. Aduh. Di sini wajahnya sedikit terdesak. Budi sudah ada hyperdrive 2. Sedikit lagi. Iya. Awaseng. Bahaya. Oh. Yes. Oke ini belum berakhir. Di belakangnya udah ada Cuan ya. Tadi kok kokimnya gagal ya. Di belakangnya udah Cuan. Udah menunggu kayak siap-siap. Siapa yang akan jadi lawan dia ini. Iya. Antara Aseng sama Budi. Nah inilah final match. Antara Aseng dan Budi. Lawan satu. Darah kedua. Awas. Ya. Awas. Karena kimnya itu berbahaya. Bat lagi dan tidak kena. Yes. Iya. Tidak kena. Oke. Oh. Dibalas soalnya Budi. Itu gak besar banget. Nice. Iya. Oke. Matilah Aseng. Dor. Mati nih ya. Mati. Dor. Oke. Win by Budi. Budi yang akan melawan. Budi. Cuan. Budi versus Cuan again. Sayang sekali Aseng. From the winners, loser Budi. And the winners bracket is Cuan. Ketemu lagi ya. Ini di pertandingan Grand Final. Ini di pertandingan Grand Final.